Sonatan lain, Saudara Bareskrim Mabes Poldri mengungkap kasus kejahatan siber berupa pendaftaran IMEI lebih dari 190 ribu handphone secara ilegal. Dua orang dari total enam tersangka, merupakan ASN dari Kementerian dan Lembaga Negara. Dua PNS tersebut bekerja di Kemenperin dan Direktorat Bea dan Cukai. Sementara tersangka lain merupakan pihak swasta. Kabar Eskrim menyebut pelaku melakukan aksinya dengan mendaftarkan IMEI handphone tidak sesuai aturan sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Dari total 191 ribu handphone yang didaftarkan secara ilegal, 171 ribu diantaranya merupakan handphone dengan merek iPhone yang diperjual belikan kepada masyarakat. IMEI ilegal ini nantinya akan dimatikan. 10-20 Oktober 2022 telah terjadi pengunggahan IMEI ke dalam sistem CIR milik Kemenperin sejumlah 191.965 buah IMEI. Ketau ya ada juga akun e-commerce yang menjual jasa buka blokir IMEI dengan mengatasnamakan Kemenperin secara tidak sah. Dan modus operandi pelaku ini adalah tidak melakukan proses permohonan IMEI ini hingga mendapatkan persetujuan Kemen.com.info atau secara tanpa hak langsung memasukkan data IMEI tersebut ke dalam aplikasi CIR.